Goda juga makin banyak. Tergantung ganteng atau enggak? Eh sayangku maaf. Aku terbiasa dilihat orang sih mas. Iya sih, kelihatan tadi. Pembawaannya sahajanya terlihat. Dan diri aja juga enak lagi. Enggak sih lagi enak sih. Aku enggak tahu ya, kalau saatnya tiba barangkali aku juga enggak akan ikhlas. Tapi enggak akan ikhlas. Tapi ya harus siap gitu. Karena ya kita kan tidak selamanya. Belum tentu kita duluan juga bisa jadi anak kita yang duluan. Kita enggak pernah tahu. Anda kembali menyaksikan Blankon TV. Blak-blakan no kontroversi. Bersama saya Ani Rahmi dan tentu saja Mas Blankon. Matur, du. Boro konco aku wang besok ketemu wang air ya. Iya. Mbak Ani Rahmi ini luar biasa. Salah satu orang yang saya kagumin dan sekarang juga pengen saya tanya-tanya di segmen Guyon Waton. Oke. Bani. Ini ada beberapa. Ada dua pilihan jawaban, harus dijawab dengan cepat dan alasannya apa. Enggak boleh mikir. Mikir boleh, tapi jangan lama-lama. Oke. Yang pertama, mending dimarahin bos atau dimarahin suami sih? Dimarahin suami. Dua-duanya penting kayaknya. Dimarahin suami deh. Karena dimarahin suami, semarah-marahnya dia pasti sayang. Dimarahin suami tinggal nanti malam gak? Kasih dong. Dimarahin bos bisa SP. Tapi pernah gak sih mbak ada pengalaman yang antara pilihan dunia pekerjaan dan juga keluarga? Pasti di dunia jurnalist itu sering gak? Iya. Sering, sering banget. Aku lihat derajat keseriusannya. Kalau misalnya anakku sakit dan demam parah gitu. Ya mau gak mau kerjaan saat itu juga aku tinggal. Tapi kalau cuma jatuh, terus kebetulan juga ada babysitternya. Misalnya terus aku lihat, aku konfirmasi, oh gak ada luka serius, gak muntah, gak apa, gak ada. Ya yaudahlah. Gitu gak mesti meninggalkan. Jadi aku lihat seriusitasnya dalam juggling antara work and life balance itu. Top jawabannya nih. Belum kejebak jawabannya. Yang kedua. Dulu pulang kerja, bedanya dulu sama sekarang apa? Kalau pilihannya adalah kalau dulu pulang yang dipeluk suami dulu, apakah sekarang dipeluk anak dulu? Sekarang pulang yang dipeluk anak, karena suamiku belum pulang. Gak kecebak ya? Suamiku belum pulang, dia pulangnya lebih malam. Oh gitu ya? Karena, iya kan masih jadi jurnalis. Tapi kan udah bos lah di sana. Gak sama lah. Tapi sebenarnya kalau dalam pembagian pulang kerja dalam keluarga itu sendiri, gimana mbak? Untuk anak-anak? Mbak Andi yang ngatur anak 1-2 atau gimana? Oh fleksibel aja sih, kita fleksibel. Jadi gak ada misalnya, dapur urusan saya, kamu urusan cari uang gitu. Enggak, jadi kita sama-sama. Suami saya bisa cuci piring, saya juga bisa maku pajangan. Bisa masuk yang enak gitu. Enggak, bisa semua bisa. Jadi kapanpun dibutuhkan, salah satu dari kita harus hadir, harus ada di situ. Entah saya, entah suami, ambil rapot misalnya, nonton pertandingan futsal, atau performance anak-anak gitu. Salah satu dari kita kan, misalnya ada yang keluar kota gitu. Kalau salah satu lagi gak ada, ya yang lainnya harus bisa melengkapi. Nah, ini perhubungan dengan pertanyaan yang ketiga nih. Pulang mikirin kantor atau di rumah mikirin kantor? Pulang mikirin kantor. Tetep ya nih, buat aholik banget gimana. Aduh. Tapi itu adalah salah satu tanggung jawab silahnya mbak ya. Betul. Tapi pernah dikomplek gak sih mbak sama anak-anak gitu? Pernah. Agustus lalu, saya tiga minggu keluar kota. Jadi berangkat minggu, pulang kamis, senennya berangkat lagi, pulang sabtu, senennya berangkat lagi. Tapi ya, kemudian kan saya coba, biasanya kalau seperti itu artinya ada waktu anak-anak yang saya rampas gitu. Dan saya mengatakan pada diri saya, saya harus balikin waktu itu. Jadi saya akan ambil cuti nanti mungkin beberapa minggu lagi ke depan untuk bersama-sama anak-anak setelah mereka selesai UTS ya. Setelah ujian, pengennya sih cuti bareng, kita sama-sama santai-santai bahwa saya ada lor. Tapi meskipun saya tidak di rumah, kapanpun anak merasa butuh bicara dengan saya, mereka telpon, mereka video call, itu pasti saya akan ladeni gitu. Saya akan hadir untuk mereka. Jadi di rumah mikirin kantor, di kantor mikirin rumah sepenuhnya 50-50 ya. Ketika ada anak-anak yang urgen seperti itu ya. Ibu yang baik sekali. Aduh, semoga amin. Pertanyaan selanjutnya, menjadi ibu yang baik atau menjadi istri yang baik? Ibu yang baik. Ibu yang baik. Why? Dengan saya jadi ibu yang baik, suami saya sudah sayang banget loh, Mas. Jadi otomatis dapat juga tuh istri yang baik. Itu cluenya lah, ibu yang baik, otomatis menjadi istri yang baik. Suami sayang, betul. Suami sayang. Pertanyaan selanjutnya, dalam kehidupan berkeluarga atau dalam profesi lambaan ini lebih sering dipuji atau sering memuji sih, Mbak? Dalam segala hal. Saya merasa saya lebih sering memuji. Ambil sekali, Mbak Rami ya. Mas, orang-orang yang jauh lebih keren dari saya tuh banyak loh. Jadi ya, dan layak dipuji gitu. Walaupun nggak lebih keren ya, misalnya. Tapi dia ada effort gitu, melakukan sesuatu gitu. Yang saya tahu bahwa dia effort banget melakukan itu, ya harus dipuji gitu. Biar dia lebih semangat lagi. Tapi bagaimana Mbak Anirahmi menghadapi, dulu kan pasti punya fans ya. Bagaimana menghadapi fans itu yang sering-sering memuji dan bukan bahkan bisa juga fans itu sebenarnya kalau kita nggak bitter memanage bisa jadi haters lah seperti itu. Bagaimana sih Mbak Anirahmi menjaga hubungan dengan, tanda petik, fans lah gitu. Fans kayaknya. Artinya banyak follower lah gitu. Dengan follower-follower, tapi kan biasanya interaksinya lebih banyak di media sosial ya. Mereka, teman-teman saya ini tidak banyak berinteraksi di real life gitu. Karena di real life kan kita udah tahu siapa-siapa aja. Nah, kalau di media sosial, saya menjaganya dengan ya sesuai etika bermedia sosial aja mas. Jadi nggak pernah tuh ngomong jorok misalnya. Maksudnya ngomong jorok, marah, menghina di media sosial gitu. Dan kalau misalnya ada yang tanya di media sosial, nyelek saya, ya saya respon dengan baik. Menjaga itu aja. Dan itu pasti dulu sering terjadi ya Mbak ketika menjadi jurnalis. Dalam tanda petik, mungkin pas masih gadis, ada yang menggoda saat presenter, ada yang menggoda saat mempawancara. Itu bagaimana sih menanggapin Mbak buat teman-teman jurnalis yang masih muda yang sudah. Sekarang tuh kan gampang terkenalkan, godaan juga makin banyak. Tergantung ganteng atau enggak? Kalau udah bicara ganteng atau enggak, susah. Enggak lah. Kita bekerja itu kan ada etikanya gitu loh mas. Dan kita ketemu narasumber juga ada goalnya. Mau wawancara, mau atau mendapatkan apa gitu. Misalnya mau menggolkan sebuah proyek atau apa gitu. Nah kita stick di situ aja. Tapi pernah nggak dulu ngalamin digodas di SMS sampai yang banyak yang baik? Oh ada, pasti ada. Pasti banyak yang baik. Ya direspon dengan profesional aja gitu. Ada yang bisa saya bantu pak. Atau ya ini itu, ini itu, oh maaf saya tidak bisa. Tapi memang Mbak Ani itu kalau di layar itu adem banget ya. Habis mandi ngasih adem. Saya ngeliat Mbak Ani itu bener-bener dulu di Trust TV juga ngeliat. Di Metro pasti ngeliat lah kalau di Metro. Terus diberita satu. Tapi kalau di... Habis ini gue dapet lah lumayan. Tapi kalau di Blombok saya enggak pernah ngeliat. Kalau di Trust TV itu memang beliau itu bener-bener kriminalnya itu bener-bener... Wah rir ya menurut tayangan kriminalnya. Dinginnya itu dapet. Dinginnya itu dapet. Dan tanda petik itu kriminalnya itu dapet. Dan itu menjadi translator waktu itu program itu ya. Ya betul. Beberapa program, beberapa TV langsung bikin kayak gitu. Betul. Akhirnya dari yang gegap gempita keberhasilan polisi, eh kok jadi... Sekarang tayangan kebalik lagi nih. Sekarang mendewakan polisi itu banyak tayangan-tayangan yang gitu. Itu yang tayangan sudah beberapa puluh tahun lalu itu dulang lagi. Sudah bekerja keras juga Bapak-Bapak Polisi. Selanjutnya. Nah ini agak unik sekali. Dulu dan sekarang Mbak Ani Rahmilah. Dibilang makin cantik tapi gemukan atau dibilang kurusan tapi makin seksi? Makin cantik tapi gemukan. Berarti enggak mikir ini sekarang ya. Kurus-kurus lagi itu ngapain sih Mbak ya? Enggak. Enggak, karena saya sudah lolos dari timbangan ya Mas ya. Di metro dulu saya betul-betul menjaga. Look and feel, betul-betul size, itu betul-betul dijaga. Kalau sekarang, ya saya juga menjaga sih. Juga menjaga tapi kan tidak seketat dulu. Pertanyaan selanjutnya. Mending kehilangan dompet atau kehilangan handphone? Dompet? Duitnya ada di handphone semua. Tapi dompet KTP kalau itu juga. Segitu penting apa sih Mbak handphone itu bagi seorang Ani Rahmilah? Kontak ada di situ semua. Aduh, network itu buat saya adalah segalanya. Di pekerjaan apapun, saat apapun, network adalah segalanya. Yang kedua adalah, embanking saya adanya juga di handphone. Terus e-wallet itu semuanya ada di handphone. Dan yang kedua, saya agak sulit menghafalkan nomor ya. Jadi kalau tidak pakai phone book itu saya agak sulit. Benar. Bahkan sekarang itu ada fenomena ketika kenalan itu tidak pinta kartu nama, tapi langsung nomor handphone ya. Iya, betul. Dalam dunia jurnalis itu lebih kenalah komunikasinya. Iya. Selanjutnya, dalam waktu bersamaan, ada dua telepon berbunyi. Telepon dari bos dan telepon dari suami. Mana dulu yang diangkat? Dari bos. Dari tadi bos mulu ya? Mas bukti. Mas, awas lembati tanda-tanda loh mas. Sayang, I love you. I love you lah, tiga kali mas. Ada pengalaman kayak gitu enggak, Pak? Enggak pernah barengan sih, tapi ya memprioritaskan. Karena, enggak tahu ya, kalau misalnya urgent, somehow tuh secara batin udah connect. Secara connect. Jadi, enggak tahu mungkin karena udah lama hidup bareng kali ya. Jadi kalau misalnya urgent tuh yang, oh kayaknya ini urgent gitu. Tapi kalau misalnya, menurut saya, feeling saya kok oke-oke aja. Dia juga lagi, maksudnya logika saya jalan. Oh dia lagi di kantor, gini-gini, gini. Oh yaudah. Tapi kalau misalnya, dia lagi di rumah, sama anak, atau apa gitu. Ya pokoknya kalau ada urgent gitu, somehow... Feelingnya tuh udah kerasa ya? Feelingnya kerasa gitu. Tapi kalau misalnya enggak ada feeling itu, bos telepon ya, bosnya angkatlah. Naluri istri yang baik. Selanjutnya. Janjian ketemu sama temen lama yang sangat besti sekali, atau janjian makan sama anak? Anak dong. Berarti nih keluarganya udah nomor satu deh, Pak Adit. Iya lah. Momen itu juga pasti pernah terjadi ya? Iya, pernah. Biasanya weekend. Kalau misalnya hari kerja, yaudah hari kerja kan betul-betul yaudah urusin kerjaan. Jadi weekend tuh bener-bener buat keluarga? Sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Kalau misalnya saya terpaksa keluar kota, atau ada agenda yang memakai weekend saya, saya itu harus ganti. Jadi udah ada kesepakatan, harus mengganti waktu itu? Bukan kesepakatan sih, itu komitmen pribadi aja. Saya sebisa mungkin tidak mau merampas hak anak saya untuk bersama saya. Memang pernah separah-parahnya anak protesual waktu itu pernah? Enggak sih. Mereka tuh sebetulnya pengerti ya. Dan udah ngerti kalau dunia jurnalistik tuh, dunia jurnalistik tuh seperti apa udah tau. Karena bapak ibunya profesinya sama. Kelakuannya juga sama. Suka pergi mendadak, misalnya kalau ada peristiwa. Itu sudah paham. Tapi kemudian ketika saya masuk ke dunia kehumasan, eh ternyata kok sama. Sama. Gila-gila ternyata sama. Sama, gila-gila. Jadi anak-anak tuh udah ya, udah kandung terbiasa juga. Dengan kegiatan-kegiatan yang tahu bulat gitu. Karena dadakan-dadakan. Karena dadakan-dadakan. Oke, selanjutnya. Mbak Anirahmi ini tipe orang yang suka memberi hutang atau suka minjem duit? Memberi hutang. Wah, enak tau. Aku pilih-pilih gitu. Mbak, pengaturan keuangan dalam keluarga ini gimana sih, Mbak? Apakah satu pintu ke Mbak Ani? Atau sendiri-sendiri sama suami sama gitu, Pak? Oh, enggak. Jadi kita di awal itu udah bagi-bagi pos. Jadi misalnya SPP anak-anak, suami. Dapur, suami. Aku ya make up aku. Itu baru aku tebak tadi. Make up lejur. Make up baju. Enggak, enggak. Tapi memang ada pos-pos yang dibagi. Jadi ini suami, ini saya gitu. Yaudah kita tanggung jawab dengan posnya masing-masing. Jadi udah langsung otomatis bayar itu ya suami gitu. Enggak, jalan satu tabungan Mbak Ani yang nyimpen dulu enggak? Enggak. Itu old banget, saya. Itu old old banget. Yang enggak tau ya, beda-beda. Mungkin ada yang berpendapat, itu yang terbaik. Tapi kalau saya sih memberi kebebasan ya, kamu udah capek-capek cari uang kok dikasih semuanya ke saya gitu. Saya juga capek-capek cari uang, enggak mau kasih ke kamu kan gitu. Betul-betul. Ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi makan bareng, ya biasanya sih dia yang otomatis inisiatif membayari. Anak jajan? Anak jajan tergantung dia jalannya sama siapa anaknya. Kalau lagi jalan sama saya ya, saya yang bayar. Anak bulanan maksudnya tiap uang sakudnya untuk jajan itu? Jari suami? Anak kan jajannya masih recehan ya, mas. Maksudnya jajan perharinya itu masih recehan. Nah, kita itu setiap dua bulanan lah, dua bulan atau tiga bulan itu sengaja nuker uang kecil. Jadi udah punya stok tuh, stok uang receh. Jadi yaudah tinggal aja aja. Oh, udah ada tempat kutu di situ? Iya, gitu. Karena kan ya masih SMP, SMA jajannya masih recehan lah. Oke, selanjutnya. Mbak Ani ini dalam hati kecil, senang di depan layar atau senang di belakang layar sih dalam sebuah profesi apapun? Di depan layar. Harus jujur ya, harus jujur ya. Aku terbiasa dilihat orang sih, mas. Iya sih, kelihatan dari pembawaannya sahajanya kelihatan. Dan dilihatnya juga enak lah. Bukan sih lagi, Pak. Tapi, mbak, dulu kan cepat ngajar juga. Dan pastilah dari dosen tamu beberapa fakultas atau mungkin beberapa, bahkan kementerian lah sebetul. Apa sih, mbak, kiat-kiatnya menjaga relasi agar kita bisa terpakai dan tanda petik dalam sebuah instansi meski kita nggak di TV lagi sebetulnya? Kadang-kadang ada juga yang di TV lagi. Iya, betul. Pertama adalah kita sebisa mungkin memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Bahkan kalau bisa 110 atau 120 persen, yaudah kita kasih 120 persen ketika mengerjakan sesuatu. Dan orang akan tahu bahwa kita adalah pekerja keras. Kalau orang-orang tahu bahwa kita adalah pekerja keras, biasanya itu udah jadi poin tersendiri. Yang kedua, attitude. Jadi, betul. Itu utama banget. Kita menghargai orang, kita menghargai ketepatan waktu, kita menghargai kepercayaan yang diberikan. Itu attitude. Bicara juga dengan cara yang baik. Kalau menyampaikan berita buruk pun dengan cara yang ya seenak mungkin lah. Itu yang membuat kita dekat di hati. Gitu. Jadi, ya itulah yang harus dijaga dalam semua kesempatan. Tuh, Moro Konco. Selanjutnya, Mbak Ani, kalau hari libur itu mending nggak mandi atau mending nggak pakai makeup? Kalau... Biasanya nggak mandi. Kamu udah tahu jawabannya. Kamu udah tahu jawabannya. Seorang Ani Rami kalau nggak mandi gimana nih? Kita kayaknya harus bintang fotonya, Nanti nih. Kalau hari libur itu, Mas, tiba-tiba saya jadi orang yang sangat hemat. Artinya... Seharian full. Dasteran seharian. Nggak mandi. Enak banget loh. Dan itu seharian kali ya? Mungkin suami juga kayak gitu kali ya? Enggak, dia orangnya rajin, bersih. Tapi itu menikmati liburan lah hatinya lah ya. Menikmati waktu libur untuk bermalasan. Betul, boleh lah sehari dalam seminggu gitu. Ya, kalau makan kita pakai pesan online, bener-bener nggak ke dapur, terus nonton TV, santai-santai, Netflix, atau dan yang lain-lain gitu ya. Boleh lah. Tapi cuma sehari dalam seminggu. Sisanya ya kerja keras lagi pakai kuda. Sama keluarga. Pertanyaan selanjutnya, Mbak Ani dalam menjalani profesi apapun itu, hidup penuh target atau jalani dengan ngalir gitu aja? Aduh, bisa dua-duanya sih. Tapi kalau itu pilihannya saya memilih dengan target. Dengan target itu, kita jadi tahu mau kemana dalam kecepatan berapa gitu. Kayak sekarang nih, kita mau ke blok M. Kan artinya kita udah tahu bahwa kita mau ke sana, tinggal milih rutenya lewat mana. Terus, oh kita bisa jalan santai-santai atau kita harus cepat karena memang harus ada yang dikejar gitu. Itu gitu, kalau terlalu mengalir jadi kayak apa ya, kayak gak punya tujuan jelas, betul. Tapi walaupun udah punya tujuan-tujuan seperti itu, Mas, kadang di tengah jalan juga ada aja gitu yang tiba-tiba ada, eits, maksa untuk belok gitu. Ya termasuk pindah ke sini kan mungkin bukan tujuan, Mas. Sebetul juga, leap of faith itu, betul. Ya kadang Tuhan bekerja dengan caranya sendiri juga meskipun kita udah punya target-target kan. Setuju. Selanjutnya, Trust TV atau Metro TV? Aduh, curang. Dua-duanya boleh gak? Kalau itu saya gak bisa. Harus pilih, Pak Pak. Itu keluarga saya, di hati keluarga tendian dan keluarga kedua, yaitu luar biasa. Apa arti Trust TV dan Metro TV ini? Pertama awal, kedua terakhir, yaitu ya? Keluarga. Keluarga, keluarga. Keluargaannya itu yang luar biasa, yang sampai sekarang saya jaga betul. Saya masih berhubungan baik dengan keluarga Tendean, keluarga Gato Subroto, Berita 1 ya. Belum Beg TV, belum Beg TV juga masih ada, masih ada WhatsApp grupnya. Dan kita intens di situ itu WhatsApp grup yang hidup gitu. Dan sama Metro TV. Trust TV masih ada? Trust TV ada. Ada keluarga reportase. Ada beberapa WhatsApp sebenarnya, ada beberapa grup. Ada juga Metro Transformer isinya. Saking terjaganya si Laturahmi itu. Sama teman-teman Metro juga, sama Mas Blankon kan terjaga. Saya pernah kerja di Metro. Selanjutnya. Kriminal atau ekonomi? Ekonomi. Karena sekarang sudah menikmati budi-budi ekonomi lah ya. Tapi kalau diarahkan sebagai senior, kalau bisa dibilang senior lah ya, senior jurnalis, senior presenter. Saran buat adik-adik yang ingin di dunia jurnalis itu, bagaimana sih Pak? Apakah rata-rata orang pikirannya kan pertama harus diterjunkan ke kriminal. Apakah itu benar fenomena seperti itu? Atau memang sebenarnya sudah diterjunkan ke des masing-masing saja gitu loh? Tergantung kebutuhannya sih Mas. Tergantung kebutuhannya. Karena news itu kan, empat huruf ya. Tiga huruf pertamanya adalah N-E-W. New, satu hal yang baru gitu. Artinya memang unsur kebaruan itu kan harus dikejar. Jadi kalau memang kebutuhannya adalah saat ini, wah lagi banyak sorotan atau kasus-kasus kriminal, dan butuh wartawan-wartawan baru dicemplungin di deskriminal dulu, ya nggak apa-apa. Tergantung kebutuhannya dan kebijakan redaksinya dalam mendidik anak-anak barunya ya, atau mendidik tenaga-tenaga baru. Nah itu para konco, segmen Guyon Watton ya sedikit, tapi sedikit menggelitik, ada inspirasinya banyak sebenarnya. Kita lanjutkan setelah ini di segmen Nendang Kondang masih bersama Ani Rahmi. Jangan kemana-mana. Saya pernah wawancara dengan Presiden-Presiden R.I. Oh iya itu, baru ketemunya sama Menteri. Saya, inspirator utama saya, ya anak-anak saya pasti. Mereka yang menjaga saya untuk tidak melakukan financial engineering. Tetap keinginan lah, kita menginginkan back-back antara anak dan suami itu berat sekali. Oh iya, iya. Kok jadi berat gini topiknya? Terima kasih. Terima kasih telah menonton!